Tim Tekap 308 Polres Lampung Tengah berhasil meringkus pelaku begal yang kerap meresahkan warga. Ferry, tersangka begal yang sudah beraksi berkali-kali ini akhirnya menyerah usai petugas menghadiahi timah panas di kedua kakinya. Hal ini dilakukan lantaran tersangka berusaha melawan dan kabur saat penangkapan. Pelaku diketahui biasa beraksi di sekitar jalan lintas Sumatera, kecamatan terbanggi besar yang menjadi incaran yakni pengendara motor serta sopir-sopir truk yang melintas. Bersama pelaku, polisi mengamankan senjata api rakitan jenis revolver dan satu butir peluru. Tersangka Ferry ini? Ya, Ferry ini sudah kita TO sejak lama karena beberapa rekannya yang lain sudah tertangkap. Dia ini pelaku yang tel hilang sangat icin lalu bisa berkelit ketika dilakukan penangkapan. Dan banyak sekali laporan polisi yang sudah terdeteksi, yang sudah diakui. Sampai saat ini sudah ada 28 laporan polisi terdiri dari kebanyakan sumbernya curah. Atas perbuatannya, tersangka terancam 9 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo dan Iswan, Metro TV Lampung.